Hai Oke sekarang saya udah ada di dalamnya Suzuki XL7 kali ini tipe beta metik ya kuncinya seperti ini udah pakai keyless push start stop engine coba aja ACC on nah demikian betulnya ketika di nyalakan sini dia bahan plastik ya tulisan Suzuki juga keluar di layar head unit kemudian kita lihat isinya kemudian di sebelah kanan untuk MID nah disini dia ada jam ini ada ada gravity meter power sama torque indicator kayak sport displaynya BMW ini ada untuk bukaan gas seberapa rem seberapa ini untuk mati dan ini ada data berkendara ini kayak hematannya ya real-time sudah kembali lagi dialnya dia stati dari bawah jadi kayaknya sporty banget di kiri ini untuk trip ada untuk trip A sama trip B disini ya dia berubah lanjut dibawah sini ada saklar wiper intermittent telepon tapi belum bisa di atur interval waktunya di kanan ada saklar headlamp disini ada saklar telepon terintegrasi untuk setir dia udah lebih kulit ya disini dengan jatuhnya warna hitam ada airbag CC driver di kiri ada audio steering switch dan dibawahnya ada beli telepon nih dibawahnya dikasih panel abu-abu yang termon permanis pengaturan setir disini masih tilt aja belum ada teleskopiknya lanjut disini dia bahan net plastik kemudian nih head unitnya dia sudah monitor ya dia juga sudah touch screen disini ada pengaturan kanannya sudah touch sensitif jadi udah nggak ada tombol fisik lagi disini ada pengaturan ini ada mikrofon layar mati tingkat kecerahan bahasa panduan garis parkir tanggal volume masing-masing ya bisa diatur volumenya sendiri-sendiri jaringan perangkat nah ini temen informasi sistemnya dia belum ada Android atau Apple CarPlay tapi disini ada hazard yang spesial disini fan speed AC digital disini ya nah ini ada backlightnya dia ada heater juga disini ini terpanasnya ada di 32 setengah terdinginnya dia ada di 17 setengah arah semburan juga bisa diatur disini lengkap sampai ke defulger kaca depan dan ini adalah fan speednya yang di kiri sudah dari defulger sama front defulger juga serta open close air juga sudah elektris untuk di bawah disini dia ada input USB sama AUX kemudian ada power note LED 12V disini atau 120W ada laporan penyimpanan ada dua bakar folder dengan lubang AC supaya bisa meninggalkan minuman ini dia transmisinya masih ada overdrive di samping ada backlight juga ya konember park brake disini mekanical dengan ujung chrome amres ini soft touch penyal-penyal dengan jahitan-jahitan dibuka di bawahnya dalam penyimpanan seat belt disini fix ya headless adjustable kombinasi bahannya disini dia kulit tengahnya ini fabrik pinggirnya kulit laci pembukaan disini belum soft opening bahannya hard plastic disini dia ada motif carbon ya mengkilap kisi-kisi AC dengan tengahnya chrome bisa diatur disini airbag ada sih penumpang depan ini pilar A nya lampuannya putih ya sini hand grip model red track visor kiri beyond vanity mirror tanpa lampu lampu di kabin sini bolam sepian tengah belum DNA view karena ini bukan tipe alpha jadi bukan yang model canggih yang ada desk cam nya ya laser kanan sini polos sisi driver disini gak ada hand grip lagi sekarang kita coba lampeng KR nah ini tampilan kamera parkirnya seperti ini dia ada garis bantunya dan bisa di nonaktifkan ketika dia akan dipay dia bubar ini layout dari door trim sekarang kita lihat keluar pengaturan jok sisi driver ini lengkap dengan register ya dia manual ini ada untuk buka tangki tuas transmisi disini diametrik dengan putras di pojok ada tempat penyimpanan tertutup dengan partisi yang bisa dibuka di dalamnya untuk buka tab mesin ada beberapa tombol ya disini ada stability control headlamp leveling sensor parkir dan tambahin stuff top kita nyalain lampu lampunya coba sudah LED ya disini dengan foglamp halogen kisi-kisi AC bisa dibuka dan tutup dan disini ada framing chrome plastiknya gak bisa dicoba ya karena ini di mall dan ini adalah LTE door trimnya untuk bahan disini soft touch ada di armrest sisanya ini full head plastik cuma corak karbonnya sampai ke door trim disini auto dia ada di sisi driver dia auto down dan auto up dengan sensor jepit kemudian disini ada dialektif melektri track 4 door lock dan window lock door handle nya disini chrome dua ada speaker botol volume dan door pocket lampu di pintu disini belum ada kita masuk ke AC smart key disini model pencet bankless ini cukup tinggi ya karena dia SUV velg nya disini model akar to-tone police untuk profil bannya disini ini dia menggunakan 195 60 R16 harusnya VVT ya di samping disini ada disini kayak air scoop tapi ini dummy aja dan kita ada di depan untuk lampu dia sudah LED semua disini ada DRL kalau lampu sendiri dinyalakan dia nyala sesain tetapian luar dan lampu utamanya dia sudah crystal mutine factor LED ya ini sosoknya di depan fog lamp disitu halogen tadi sudah dicoba dibawah ada under guard panasilver ini untuk mesin nah ini ya dia 1500 cc 4 cilinder udah ada ABS juga kap mesin disini sudah dikasih perdam saya tetap dulu awasnya pakai earphone ini sosoknya dari samping karena ini SUV ada patruf rail ya saya ini juga ada di spion dan ada e-top fender sama side skirt di samping masuk depan juga rasanya smart key sih mau dipencet pengaturan jok sisi penumpang depan disini masih manual bedanya nggak ada head register ini layout supportnya dari sisi penumpang depan belum ada delegated bottom untuk matikan air penumpang depan juga di belakang ini layout dari door trim full black ya bahan seni hat plastik kecuali di armrest dia soft task dari kain dan handlingnya disini chrome pembukaan kaca belakang ini hampir habis ini hampir habis ya kalau yang tangan masih bentuk kaca kecuali di belakang ini sudah habis di bawah ada speaker bottle holder dan door pocket lampu di pintu sini belum ada tapi ada chat lock sini model switch terus kecuali masuk masuk belakang sini lega ada si back pocket kemudian di tengah ada power outlet ada tempat taruh hp juga disini masih ada setiap tonjolan ya dan di belakang kursi driver sini juga ada si pocket ini tampilan dari dashboard nya iya tampilan jadi dashboard nya sama center konsol depan double blower sini 4 lubang dengan fan speed sampai 3 tahap hand gauge nya udah retract tanpa hook tanah dan kiri gak ada hook nya headrest disini dia adjustable ya dan di tengah ada armrest untuk jok disini dia sudah isofix perempang tengah seal belt nya 2 titik aja ini lihat dari door trim sekarang kita lihat ke bangku baris 3 ini sliding ya nah itu untuk recline ada dari samping sini tuas nya ini untuk melakukan pelipatan yang sampai datar di kanan disini ada akomodasi cap holder power outlet karena ini XL7 ya kemudian hand grip fix seat belt 3 titik headrest dua-duanya adjustable pelipatan 50-50 untuk memperoleh sebagasi di atas ini ada lampu kabin bolam kemudian ada ada sama ya sebelah kanan sini ada hand grip seat belt cupholder cuma udah gak ada power outlet lagi ini recline loh bangku baris ketiganya tuasnya dari samping seat belt juga titik-titik semua dan dia cukup tinggi ya jadi gak jongkok di belakang ada tetap tether jadi asofix untuk mendorong harus pakai tuas di bawah atau untuk kelipatan dari tuas di bawah sini ini baru bisa kelipat secara penuh nah itu sekarang yang belakang disini dia teromol tangki bensin disini ada gantungannya ya nah itu jadi waktu ngisi bensin ini gak keleren dan akhirnya melukai body walaupun ini over fender di atas ada antena ada hammer stop lamp red defogger dan red wiper desain stop lampnya LED bar desainnya masih bawa lamp reflektor dia vertikal ya kemudian ada dua sensor parkir kamera mundur sudah tersedia untuk plat nomor dia lampunya masih belum LED ada under guard di bawah dan band serep kita coba buka ini tampilannya ketika menggebat ketiga-tiga di bawah ada dua tempat penyimpanan ya disini kanan dan kiri untuk kelipatan dari tuas di samping di kanan ada tempat taruh dongkrak tampilannya ketika berkebat ketiga nyatut terlipat di atasnya ada handle untuk memudah penutupan ini emblemnya X07 nya di belakang ini juga ada akses buat ke baris ketiga dan untuk kelipatan dari tuas di samping nah itu kemudian ke depan sudah matikan semuanya ada yang di video sudah warning ya ini tampilan diri kabin belakang kondisi sumangkut terlipat, kondisi masing-masing membuat nyangkut barang ini kita coba kunci dan matikan semua nah begitu ketika dimatikan ketika di kunci sebenarnya belum otomatis terlipat karena belum auto-folding oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Suzuki XL7 tipe beta dan yang ini yang Matic untuk harga dan tempatan kemarin bisa di-check dalam deskripsi sekian terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!